Mini Cooper Sport R56 tidak memiliki fitur alat pengukur temperatur mesin seperti pada mobil-mobil lain. Misalnya kalau di Audi terdapat jelas sekali alat pengukur suhu yang bisa membuat kita memonitor seberapa panas keadaan mobil. Tapi Mini Cooper tidak memiliki fitur demikian, namun terdapat fitur rahasia yang bisa kita akses melalui sejumlah prosedur yang akan saya lakukan sekarang. Kita lihat di sini speedometer RPM dan di tengah ada speedometer dan juga display yang bisa memperlihatkan navigasi. Namun tidak ada sama sekali fitur yang memperlihatkan temperatur mesin sehingga kita tidak bisa mengetahuinya. Pada display RPM tidak akan terdapat informasi mengenai pengukuran temperatur mesin. Yang ada hanya seberapa jauh bensin ini masih bisa berjalan, penggunaan konsumsi bensin per 100 km, rata-rata kecepatan yang saya gunakan selama beberapa minggu terakhir, pengukuran waktu dan juga pengukuran derajat di sekitar mobil. Bukan pengukuran derajat temperatur mesinnya. Jika Anda bisa melihat ada tombol, dua tombol di sebelah kanan dan sebelah kiri, gunakan tombol di sebelah kanan. Tahan selama sekitar 6 sampai 8 detik sehingga keluar tampilan seperti ini. Lalu tahan terus. Nah keluar FIN atau Vehicle Identification Number. Di display atas terdapat angka 0100, sementara di bawah terdapat yaitu T672618. Lalu Anda tambahkan dahulu, 5 angka terakhir, 72618. Kalau punya saya, 5 angka terakhir ini kalau dijumlahkan jumlahnya 24. Lalu Anda tekan terus. Tekan sekali lagi yang lama. Kita tekan kembali. Dia akan memperlihatkan display seperti itu. Lalu kita tekan pelan-pelan sampai memperlihatkan angka 19. 19 ini akan memperlihatkan kode rahasia untuk membuka fitur mengamati temperatur mesin. Nah di bawahnya ada kode 00. Kita masukkan penjumlahan 5 angka tadi menjadi 24. Nah 24. Lalu kita tekan lama lagi sekitar 5-6 detik. Sudah. Sudah masuk kode-nya. Lalu tekan lagi. Ke nomor 7 sekarang. Nah sekarang memperlihatkan bahwa temperatur mobil ini saat ini temperatur mesinnya adalah 54 derajat. Ini adalah temperatur normal ketika idle tidak bergerak tapi mesin nyala. Namun nanti seiring dengan perjalanan mencapai 70 hingga 80 dan ketika sudah mencapai di atas 100 atau 110 maka nanti memang secara otomatis akan ada pemberitahuan ini yaitu engine is heating. Dan kita juga selalu bisa mengaksesnya pada tombol ini kita pencet. Dia akan memperlihatkan seluruh message-mesej terkini dari mobil ini apapun yang terjadi. Dan jika teman-teman melihat ada tanda seru segitiga di situ memang ada pesan yang selalu bisa dimonitor mobil ini yaitu brake light failure. Kalau kita pencet tombol di samping ini dia akan memperlihatkan apapun yang menjadi pesan di dalam mesin. Apakah terdapat brake light failure atau hal-hal lainnya. Bisa kita akses juga dari display di vehicle information ada vehicle status semua bagus semua oke namun di terakhir kita bisa lihat check control bahwa ada brake light failure. Apapun yang dideteksi oleh monitoring mesin mini maka akan keluar di fungsi ini. Nah itulah sedikit fitur rahasia dari mini R56 seri sport. Terima kasih sampai jumpa.